Ya ibunya nggak pernah ngirimin, bapaknya juga nggak tangguh kemana. Hati-hati, Pak. Nanti jatuh lagi, Pak. Tidak ada semua. Hati-hati, Nek. Tuh, jatuh. Aduh, Nek. Abang, Nek. Bapak, ini bapak habis ambil belut? Iya. Ini tadi berapa kilo, mas? Dua kilo kurang. Dua kilo kurang? Dua kilo empat on. Eh, satu kilo empat on. Kira-kira berapa tadi? Tujuh puluh ribu. Tujuh puluh ribu ya? Itu udah berapa hari yang lalu bapak nyari itu dikumpul-kumpulin? Tiga hari. Tiga hari? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Ji. Terima kasih, Pak Ji. Terima kasih, Pak Ji. Terima kasih, ya, mas. Iya, sama-sama. Ini sekarang bapak mau kemana, nih? Saya, siapa ini mau beli bambu? Beli bambu, Pak. Beli bambu? Iya. Oh, gimana ya, Pak? Bapak ada susu. Oh, saya boleh ikut sama, Pak? Boleh. Boleh. Ayo, Pak, saya temenin. Ayo. Kira-kira-kira ini dipindahnya gimana, Pak? Saya bantuin. Saya bantuin. Saya bantuin dulu. Sudah. Aduh. Oh, dibersihin dulu, Pak. Ini semua dondonnya, ya? Pak, ada yang bisa saya bantuin, nih, Pak? Oh, kalau ini nanti, kalau kena ini, nanti gak salah kena itunya. Gak apa-apa, aku cobain ini, boleh gak? Gak tau gimana, tinggal giniin aja. Iya. Ini buat apa sih, Pak? Bambu ini, Pak? Itu buat busuin atas. Emang atas apa-apa, kenapa? Itu pada atas semua. Oh, terus bapak yang benerin sendiri? Iya. Keras banget. Iya. Iya. Mau ambil berapa batang? Mau ambil tiga aja dulu, Pak? Sekarang bayar. Oh, iya. Kemarin ambil tiga batang, kan? Iya, betul. Iya. Di 70, Pak, ya? Iya. Iya. Pak, ini yang punya pohon bambunya, Pak? Iya, betul. Kemarin bapak udah ngambil juga? Iya. Kan udah bilang ke dia, cuman emang belum dibayar. Emang biasanya bapak ngambil bambu kayak gini buat apa, Pak? Ya, kalau kadang suka ada pesenan buat bikin kandang ayam, pesen lah gitu. Jadi, Pak, ini penghasilan bapak tadi jual belut itu buat beli bambu ini, Pak, sama bayaran kemarin juga? Iya, betul. Terus, bapak berarti kalau dapat uangnya tunggu ini udah dijual jadi kandang ayam itu? Iya. Berarti bapak hari ini gak dapat uang dong? Enggak. Ya, mau istri dulu udah tahu, soalnya. Terus, nanti bapak kalau misalnya gak bawa uang pulang, makannya gimana, Pak, di rumah? Soalnya kan kita kalau gak ini, rumahnya kan bocor. Iya sih, apalagi kan musim hujan ya, Pak? Iya. Karena kan kasihan anak-anak nanti. Kalau gak cepet-cepet dibetulin. Bu, saya Dina. Bu, saya mau ada tugas dari kampus buat bantu-bantu disini gak apa-apa kan, Bu? Oh, iya, gak apa-apa. Jadi masuk aja, udah. Masuk. Iya, disini aja gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, nanti kalau dilahap ada gatal. Gak apa-apa, disini aja. Ibu, lagi ngapain, Bu? Itu lagi bikin sapu. Oh, bikin sapu. Bahannya apa, Bu? Itu, dari sapu-sapunya. Ini masuk. Aku bantuin ibu aja nih, boleh, Bu? Eh, boleh. Bapak, ini atau apanya mau dibenerin? Iya, Nek. Ini kalau hujan pada bocor. Ini bikin sapu kayak gini, diapain, Bu? Ini udah habis dibersihin ya, daun-daunnya ya. Aku boleh coba? Boleh. Gimana tuh, Bu? Gimana tuh, Bu? Oh, ditarik gitu ya? Iya. Aku coba ya, Bu. Oh, iya. Boleh kan? Boleh. Ini, Bu, kegiatannya setiap hari kayak gini, Bu? Iniin buat bikin sapu lidi? Iya, sama goreng. Masam apa? Gorengan. Oh, jualan gorengan? Iya. Oh, ibu yang buat sendiri? Iya. Oh, gak jualan, Bu, sekarang? Apalagi buat ini? Ini, buat ini. Ada sih, ada jualan. Siapa yang jualan, Bu? Bukan ibu? Melda, di warisan. Siapa Melda? Iya. Itu anak ibu? Sucu. Oh, emang Suci ibu umur berapa, Bu? Itu 14. 14? SMP. Yang jualan gorengan itu 14? Oh, emang dia gak sekolah, Bu? Sekolah. Sekolah? Sekolah? Oh, jadi dia sekolah dulu, baru dia bantuin ibu? Iya. Terus yang satunya SD. SD, umur berapa, Bu? 10 tahun. 10 tahun? Emang Suci ibu berapa, Bu? Tiga. Tiga? Oh, satu lagi? Hmm, ibu. Umur tiga tahun, jalan empat lah. Ini duduk, Neng. Iya, Bu. Aduh, perantakan. Maaf ya, Neng, rumahnya begini, Neng. Iya, gak apa-apa, Bu. Sini, Bu. Aku bantuin lagi, Bu. Iya, boleh. Bu, ini kalau udah dijadikan sapu kayak gini, dijualnya kemana, Bu? Dan berapa, Bu, dijualnya? Oh, dijualnya ada yang dua ribu, ada yang dua setengah. Dua ribu udah jadi sapu lidi. Dijualinnya kemana, Bu, biasanya? Ada yang keliling, ke sini. Oh, datang biasanya udah langganan, ya? Iya. Bu, emang ibu di sini tinggal sama siapa aja, Bu? Ada berapa orang, Bu? Cucu tiga sama bapak sama ibu. Cucu tiga? Iya, ibunya kemana, Bu? Ibu siapa? Oh, ibunya itu apa? Udah cerai sama suaminya. Oh, udah lama, Bu? Udah. Jadi pulangnya jarang, Neng. Oh, jadi dari kecil mereka ibu yang rawat? Iya. Ibunya kerja? Pulangnya jarang-jarang, Bu? Jarang-jarang, pulangnya. Tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali? Barang-barang dua bulan, gimana ini aja. Ya, sama dia juga paling gak cukup. Dia namanya juga pembantu, ya. Tapi komunikasi masih sering gak, Bu? Sama ibu? Enggak. Enggak? Enggak punya HP kan. Ibu juga gak punya HP. Dia kan gak boleh megang HP sama majikannya. Tapi udah lama, Bu, dia jadi... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini cucunya ya, Bu. Sini masuk. Siapa namanya? Dian. Dian. Namanya siapa? Naso. Wah, Naso. Sini dong. Sini. Ya. Sini. Kamu habis dari mana? Ini namanya siapa tadi, Dian, ya? Dian. Iya. Umurnya berapa ini, Bu? Ntar, lebaran kali, 4 tahun. 4 tahun? Iya. Ini SMP apa gitu. Ya ibunya gak pernah ngirimin. Bapaknya juga gak tahu kemana. Ini juga masih kecil. Ini kecil ya. Dia kan masih membutuhkan kasih sayang orang tua ya. Ini dari umuran lima bulan ditinggal dengan bapaknya. Sampai sekarang ini udah mau 4 tahun. Bapaknya gak pernah ngasih napkah. Kok nangis sih sama yang sama aku? 'di pingin. Sampai siege kecil 2. Reto-reto nesse day at không? Sampai schnell. Terima kasih jelорон inverse. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpafte. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak, ini aku pegangin aja deh. Ini kenapa, Pak? Kok bisa bocor gini, Pak? Ini bambunya pada patah. Oh, udah kelamaan atau gimana, Pak? Iya, udah kelamaan. Ini tolong ambilin reng, dong. Yang mana tuh? Ini yang ini, yang ini. Jangan minta pakunya. Apa lagi, Pak? Apa lagi, Pak? Kok sepulangin? Bukan. Pak, jatuh, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Ini gimana, Nek? Itu nggak kena. Hati-hati, Pak. Nanti jatuh lagi, Pak. Tidak ada semua. Tidak ada semua. Hati-hati, Nek. Tuh, jatuh. Euh, Nek. Lo pang. Nggak apa-apa, Nek. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa? Iya, iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Udah, masuk aja. Enggak, Neng. FIRU Bukan, Neng. Buka aja sepatiannya. Buka. Aduh maaf ya Pak jadi jatuh tadi itu nya rusak tipe bangkunya Pak Bapak hati-hati ya Pak Aduh makan ya ya makan nih asap lagi enak nih bu maaf ya bu ya nggak apa-apa nih iya bu maaf ya bu ya itu agak nggak apa-apa nggak ketipan dulu maaf Pak maaf ya Pak saya nggak sengaja tadi Pak buru-buru mau ke depan Pak iya bu maafin aku ya bu iya nggak apa-apa Neng emang rumahnya udah butut Neng udah apain mau banget ya bu ca iya enggak ambil pulang ya kakaknya dina tadi nggak sempet ketemu pulang ya tadi pulang nemenin Bapak apa ngobrol belut ya nyari belut Sekarang bapak udah pake lampunya baru, ibu siapa namanya ibu? Ibu Cana Tadi kan baru kenal sama Pak Ngasim gitu Iya ini karena udah malem juga kan saya kesini tadi selain bawain tidipannya Nina buat bapak Yang tadi udah dipake ya pak ya? Alhamdulillah semoga bermanfaat, semoga bisa bantu Ini anaknya, nomor berapa bu? Cucu-cucu saya Cucu kak? Cucu Iya ibunya kerja di Jakarta ya bu ya? Iya Pulang-pulangnya tiga bulan sekarang Saya anaknya ibu sama bapak, siapa namanya? Yang tidak sana? Maswa Yang satunya dia Yang satunya dia, ibu? Bapak ibunya kak? Nggak ada, udah pisah sama suaminya Dia dari pembantu dari Jakarta Kadang-kadang tiga bulan sekali Cuma sebentar Terus selama ini yang Nghidupin cucu-cucunya? Abangnya secara belut Lagian ada yang nyuruh-nyuruh Bikin kandang Itu saya juga yang gorengan Karena saya sayang sama cucu-cucu saya Jadi Walaupun gimana juga Saya rawatin Abis kalo neneknya siapa dia mau ngerawatin Nggak ada yang ngerawat kali Gak ada yang ngerawat kali Gak ada rezekinya Gak ada rezekinya Gak ada rezekinya Gak ada rezekinya Ya kalo gitu Bu Ini karena udah malem juga Saya sama Dina Mau pamit Ya Sekarang kan masih sekolah ya? Masih Masih sekolah Mau ujian Ini ada Sedikit bantuan Dari saya sama Dina Ya memang Mungkin gak bisa Mencukupi semua Kebutuhannya bapak Sama ibu sekeluarga Dina atau ibu Yang mau membacakannya Melda 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 Gak apa-apa Dibuka aja Gak apa Melda aja Bantu Biar Karena jumlahnya juga udah disiapin Yang insya Allah sesuai Dengan apa yang diharapin Selamat rumah anda akan kami bedah Dan Alhamdulillah pula Akhirnya kami Tim bedah rumah Dapat Membawa kembali keluarga Bapak Nasim Sesaat lagi Melihat rumah barunya Dimana rumah ini Telah selesai kami bedah Yang insya Allah Besar harapan kami Bahwa Bapak Nasim Bisa hidup dengan layak Amin Dan rumahnya pun Membawa sebuah kebaikan Amin Membawa berkah Amin Dan riski yang berlimpah Amin Dan insya Allah Kebaikan ini tidak berhenti Di keluarga Bapak Nasim Namun juga Dirasakan oleh seluruh warga yang hadir disini Amin Untuk itu Bapak Ibu Adik-adik Dan warga Semua yang sudah hadir Apakah siap melihat rumah baru Bapak Nasim? Ya! Bapak Nasim Ibu Cana Sudah siap? Sudah siap Dari sini kita bisa melihat Bahwa bila kita ingin mendapatkan sesuatu Maka kita pun harus Mau memberikan Entah kecil ataupun besar Dan Bapak Nasim sekeluarga sudah membuktikan Bahwa kesabaran yang diberikan Akhirnya berbuah indah Dimana sesaat lagi Akan merasakan keajaiban Yang diberikan oleh Allah SWT Amin Untuk itu Bapak dan Ibu Mari Kita berbalik badan Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Warga Citapen Kita hitung mundur Mulai dari 3 2 1 Buka tirainya Aduh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam ya. Kita lihat bagian dalam di rumah dari ibu. Ibu, bapak kuncinya sudah terpasang. Bersama-sama tangannya ibu berdua dengan bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Silakan. Ibu, lihat. Disana ada fotonya ibu Sekeluarga sebelum rumahnya dibedah Sedan dibawahnya Sudah ada tempat yang tadi saya bilang Untuk menyimpan bahan-bahan Untuk ibu masak Untuk ibu bikin kue Kulkas bu Ibu boleh buka kulkasnya Ya Allah Terima kasih ya tim Beda Saya dikasih kulkas Saya dikasih rumah ya Alhamdulillah Ini bisa ibu gunakan Meletakkan semua bahan-bahan ya Keperluan ibu Untuk masak Dan juga berjualan Alhamdulillah Ya Allah Tadinya enggak punya kamar mandi Sekarang punya kamar mandi Ya Allah terima kasih ya tim Beda Sekarangnya enggak usah susah-susah Kamu mandi ya Udah punya kamar mandi sendiri Ya Sekarang semuanya sudah enak Kamar mandinya pun lengkap Ya dilengkapi dengan bak air Tempat untuk menaruh sabun Shampoo Sikat gigi Semuanya sudah disiapkan Ya Bapak nasi Ibu cana Masih ada lagi rezeki Untuk bapak sekeluarga Dan juga ibu Sekarang sudah lengkap Bapak ibu Ya Disini Ini adalah modal usaha Yang sudah kami berikan Dalam bentuk Minuman Kemudian juga ada termos Dan juga berbagai peralatan lainnya Untuk ibu berjualan